Telepon Miss Juni ngapain? Nenek kan di rumah sakit, Miss. Nenek di rumah sakit, data-data mu, terus? Ini paspor yang baru pun malah ditahan sama dia. Lihat terus. Kan aku dikasih dua pilihan nih, Miss. Aku cuma digaji, jadi hitungannya tuh per hari gitu, Miss. Bulan ini saya cuma digaji 2.300. Lihat terus. Terus, saya dikasih dua pilihan. Antara milih uang tiket, sebulan gaji, tapi hari itu juga aku suruh pergi. Oke, nah pilihan kedua, saya suruh dikasih waktu satu bulan untuk cari majikan, tapi semua itu aku nggak dapet. Kayak gitu, dikasih dua pilihan. Oh, nggak bisa. Itu berdasarkan peraturan, bukan dia yang menentukan. Nah, terus saya itu nggak boleh foto apa, bukti itu. Saya suruh tanda tangan tuh, Miss. Foto nggak boleh apa nggak boleh, hape dirampas sama dia. Terus saya suruh tanda tangan yang mana. Cepat katanya saya nggak punya banyak waktu, katanya. Terus kamu akhirnya tanda tangan yang mana? Tanda tangan yang aku diem di sini satu bulan. Terus ya tanpa dapet uang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu bisa laporkan ke agensimu. Agensi malah aku tanpa agensi malah. Dia mendukungnya sama bosku, Miss. Nah, terus kan saya milih cari majikan di sini, kasih waktu saya satu bulan. Tapi kan tetap aja kamu harus pulang Indonesia. Iya. Iya. Tapi pasporku yang baru malah dipegang sama dia. Sama? Sama bosku. Nggak bisa, Mbak. Itu paspor lama, Miss. Nggak bisa. Nggak bisa. Laporan sama KJRI sekarang jam berapa? Sengah tiga. Sengah tiga. Laporan sama KJRI, biar agent-nya ini ditelepon sama KJRI. Nggak boleh? Saya tanda tangan udah dua, Miss. Kayaknya yang... Nggak peduli? Finish contract. Nggak peduli apapun tanda tangan kamu. Karena kamu tidak punya fotokopiannya. Kamu tanda tangan apa? Nggak boleh. Saya di... Ini foto pun saya nggak dibolehin. Tapi saya diam-diam gitu loh, Miss. Saya dapet rincian duit itu loh, Miss. Yang sebulan gaji sama tiket. Terus... Ini politiknya majikan jahat banget. Nggak boleh dong? Iya, semuanya, Miss. Saya bingung gitu. Sedangkan dia aja masih gaji yang sekarang, kok cuma Rp2.000 gitu, Miss. Nggak boleh. Nenek di rumah sakit kan bukan kemauan saya. Nggak boleh. Ini peraturan. Ini tanda tangan yang kayak gini. Oh, dia mengatakan bahwa ngasih kamu, tapi sebenarnya nggak dikasih. Nggak mau. Tetap... Iya. Ini kamu menanda tangan. Kamu mendapatkan uang. Itu tanda tangannya kamu itu mendapatkan uang sebesar Rp6.000 lebih. Iya. Padahal kamu cuma dapat Rp2.000. Rp2.000 itu gaji bulan ini. Nggak boleh. Nggak boleh, Mbak. Kamu lapor KJRI sekarang. Kalau lapor Miss Yuni kan Miss Yuni nggak ada koneksi setan sama item. Saya kan pengen solusi dari Miss Yuni dulu gitu loh. Nggak boleh. Ini agennya politik ini. Nggak boleh. Itu bukan kesalahan kamu majikan masuk rumah sakit, kecuali kamu menjatuhkan ngeret-ngeret majikan. Malah paspor baru kamu. Sekarang ke KJRI. Ke lantai satu. Ke KJRI lantai satu. Karena Miss Yuni tidak ada akses dengan majikan. Yang punya akses adalah KJRI ke agenmu, agenmu ke majikanmu. Sekarang ke sana. Jangan nunggu. Jam 2.30 mereka buka. Segera ke sana. Tulis kronologinya. Di sana ada kertas tulis kronologinya. Kamu dari agen mana. Ceritakan semuanya. Jangan mau ditipu. Karena KJRI beda ya. Kalau Miss Yuni kan denger ini. Kalau KJRI akan membaca keputusannya seperti apa, terus kamu tanda tangan di situ. Secepatnya ke sana. Jangan ditunda dulu. Ini penting banget buat kamu. Ya, sama-sama. Bentar ya. Bukan gitu. Apanya? Bajuku bagus ya? Bajuku bagus nggak? Baju saya bagus nggak? Oke, jadi ya macam-macam ya. Cerita-cerita itu macam-macam ya. Kalau kalian tahu. Kalau tidak tahu tentang Hongkong, dilemanya Hongkong itu sangat macam-macam sekali ya. Sangat kompleks sekali. permasalahan-permasalahan yang ada di Hongkong itu sangat banyak sekali. Jadi buat teman-teman, Koko sudah pergi, nggak ada Koko. Isinya tasmu apa? Mungkin kamu ke KJRI lagi nanti balik lagi di sini. Nggak apa-apa. Ada yang penting nggak di dalamnya? Soalnya Koko-nya tadi kenapa nggak dibawa? Nanti balik lagi aja. Soalnya misi ini lagi-lagi. Iya, kamu ke ACR dulu ya. Kalau menunggu Koko, Koko soalnya lama. Soalnya misi ini lagi-lagi. Bagus banget ya. Jadi cerita-ceritanya itu macam-macam ya tentang Hongkong ya. Jadi kalau nggak benar-benar pernah ada di Ejen, memang tidak semuanya bisa diketahui. Jadi banyak sekali permasalahan yang sangat kompleks sekali. Bermacam-macam masalah yang ada di Hongkong ini. Saya buka. Arak-arak ini lucu ini takut ini lampu apa kamera. Misi ini apa ngerti? Ini lampu apa kamera apa ya? Iya orang ngerti tau re. Arak-arak ini jen. Dipikirnya misi ini punya ilmu yang... Tuh, ngeluh apa ya. Misi ini dipikirnya punya ilmu kan ragan. Sehingga mau ngecek-ngecek sesuatu. Tidak. Tidak. Ngeluh apa ya? Tidak. 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 Tidak.